Teradi lagi ngapain ini Oh pop pop Teradi lagi presentasi Ntar dulu Oke Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk anak-anakku semua Hari ini kita akan belajar materi bab tiga kelas tujuh semester satu Oke Oke Arya Melana Sip Sebentar Ibu bukakan dulu Kelihatan gak ibu share screen ini Nah kelihatan gak Kelihatan yang buruk Oke sip Oke sebentar masih loading Prosesnya Gak apa-apa Yang ada aja Kita hari ini akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya Ini bab tiga di kelas tujuh semester satu Apa saja isinya itu di klasifikasi materi dan perubahannya ini ada tentang klasifikasi materi Kemudian ada pemisahan campuran dan ada perubahan materi Nah awalnya kita belajar dulu klasifikasi materi atau yang mempunyai masa dan dapat menempati ruang Jadi apapun yang mempunyai masa berada di dalam ruangan itu adalah materi Nah karakteristik benda berdasarkan wujudnya itu ada tiga ada benda padat benda cair dan benda gas Kalau perubahan wujudnya itu prosesnya banyak Kalau tidak salah itu ada enam Pertama ada yang mencair Ada yang tahu proses mencair itu dari apa ke apa? Ada yang tahu proses mencair itu adalah dari padat menuju cair Itu namanya proses mencair Kalau membeku berarti dari cair menjadi padat Kemudian menguap Ada yang tahu menguap seperti apa prosesnya? Dari cair ke gas Betul ibu dari cair ke gas Dan seterusnya Proses-proses ini sudah kalian pelajari di SD Ini hanya mengalami istilahnya penjelasan secara lebih detail saja Nah benda itu punya sifat ada tiga Pertama namanya padat Kedua cair kemudian gas Padat itu bentuk dan volumenya tetap Kemudian kalau cair volumenya tetap Namun bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya Maksudnya begini Misalnya kalau kita menaruh air ke dalam gelas Atau menuangkan air ke dalam botol Air itu volumenya atau banyaknya itu tetap Namun bentuknya pasti akan menyerupai tempatnya Misalnya gelas ataupun botol Selanjutnya ada gas Gas itu adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah Kemudian ini tadi perubahan wujud benda Dari proses padat menuju cair Kemudian padat menuju gas Ini macam-macam namanya prosesnya Ada yang menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, mencair, dan membeku Nah di dalam proses perubahan wujud ini Yang merah menandakan dia memerlukan kalor Kalor itu artinya panas Jadi harus ada panas Baru benda ini akan mengalami perubahan Kalau yang warnanya abu artinya melepaskan kalor Atau melepaskan selas Ini sudah juga kalian familiar di SD Jadi ibu hanya menjelaskan sekilas saja Selanjutnya adalah Tentang unsur, senyawa, dan campuran Jadi materi di dalam lingkungan kita itu terbagi menjadi dua Ada zat tunggal, ada campuran Zat tunggal ini terbagi menjadi dua Yaitu unsur dan senyawa Sedangkan campuran itu ada yang homogen Ada yang heterogen Oke Selanjutnya Unsur Apa sih unsur? Unsur itu artinya zat tunggal Ingat-ingat ya Unsur adalah zat tunggal Dia adalah bagian yang terkecil dari sebuah zat Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain Ingat Nah unsur ini ada bagian terkecilnya Namanya atom Unsur terbagi menjadi dua Ada unsur tunggal Ada molekul unsur Jadi kalau tunggal Dia contohnya seperti unsur argentum Aluminium Dan aurum Aurum ini emas ya Nah, mana namanya molekul unsur? Molekul unsur itu terdiri dari dua unsur Atau lebih Nah, yang mana dia termasuk molekul unsur? Misalnya Contohnya seperti ini ya Gas hidrogen Ini hidrogen Ini simbolnya H2 Kemudian klorin Cl2 Artinya ada unsur klorin sebanyak dua Unsur hidrogen sebanyak dua Ini yang namanya molekul unsur Nah, molekul unsur ini Ada juga yang Simbolnya seperti ini Ada Oksigen Kak Wah Tolong Kak Wah Ada nitrogen Dan oksigen Simbolnya seperti ini Nanti ibu jelaskan Bagaimana cara penulisan lambang unsur Nah, ini dia Jadi unsur yang tadi itu Cara penulisannya Itu dikemukakan oleh Jacob Berzelius Itu pada tahun 1779 sampai dengan 1848 Aturannya yang pertama Ini harus diingat Menggunakan satu huruf kapital Artinya huruf kapital Itu huruf besar Contohnya misalnya nitrogen Kalau ditulis Dia ditulis dengan huruf N besar Kemudian karbon Jadi tidak ditulis K Tapi C Kenapa C? Karena kita mengikuti Apa namanya Tata penulisan dari Nama Latin Jadi kalau di Eropa sana Karbon itu Dimulai dengan huruf C Tulisannya carbon Makanya simbolnya itu C Jadi penulisan lambang unsur yang pertama Adalah menggunakan Satu huruf besar Atau huruf kapital Huruf depannya Dari unsur tersebut Kemudian yang kedua Bagaimana kalau ternyata Hurufnya sudah ada Maka solusinya adalah Kita menuliskan Huruf pertama dengan huruf besar Dan huruf kedua Ditulis dengan huruf kecil Nah contohnya seperti ini ya Kuprum Tadi C itu kan sudah ada ya Karbon Nah karbon Supaya tidak sama Maka ditambahkan huruf keduanya Dari unsur tersebut Dan dituliskan dengan huruf kecil Sehingga Cu Cuprum itu ditulis dengan simbol Cu Kemudian natrium Ditulis dengan huruf N Kenapa Karena nitrogen Itu ditulis dengan Lambang unsur N besar Nah Selanjutnya Setelah itu Kalau tiga huruf Bagaimana Sama dia Huruf besar Huruf yang paling depan Itu huruf besar Kedua dan ketiga Adalah huruf Kecil Nah sampai disini ada yang mau ditanyakan Oke jelas ya Selanjutnya adalah Ada unsur logam Non logam Dan semi logam Apa beda ketiga Benda ini Logam itu penghantar listrik yang baik Atau bersifat konduktor Kemudian dia mengkilap Kuat Dapat ditempah Sisi lelahnya tinggi Jadi logam itu sangat baik Untuk peralatan Rumah Tangga Atau Hal-hal yang berkaitan dengan Penghantar listrik yang baik Kalau non logam bagaimana Kalau non logam Ini kurang baik Menghantarkan arus listrik Kenapa Dia bisa menyerap Panas Makanya dikatakan Isolator Kemudian Tidak mengkilap Rapuh Tidak dapat dibengkokkan Titik lelahnya rendah Kemudian pada suhu kamar Wujudnya gas dan cair Kalau logam ini Pada suhu kamar Wujudnya padat Contohnya ini ada Natrium Tembaga dan Manisium Kalau non logam Itu contohnya Karbon Nitrogen Dan Echiodium Nah Tadi ada logam Dan non logam Maka selanjutnya Namanya Semilogam Berarti sifat Antara logam Dan Non logam Nah Kenapa Seperti itu Karena Antara logam Dan non logam Ada bahan Yang memang Berada Di Tengah-tengahnya Jadi Dia bisa Bersifat Konduktor Menghantarkan arus Listrik Bisa juga Dia isolator Atau kurang baik Dalam menghantarkan Arus Listrik Contohnya Adalah Silikon Nah Ini dia ya Unsur-unsur Yang Telah dibuat Dikenal Dengan Tabel Periodik Unsur Jadi Perahli itu Tergabung dalam IUPAC International Union Pure Applied And Chemistry Ini membuat Tabel Unsur-unsur Yang seperti ini Dari golongan 1A Sampai 8A Semoga nanti Kalian akan menemukan Unsur-unsur Yang tidak ada Di dalam Periodik tabel Amin Selanjutnya Tadi kita belajar Tentang Unsur Sekarang Senyawa Tadi unsur itu Adalah Zat tunggal Kalau Senyawa Itu tersusun Atas 2 atau Lebih Unsur Yang berbeda Melalui Reaksi Kimia Contohnya apa saja Ini ada Amonia Amonia itu Gabungan Antara unsur Nitrogen Dan Hidrogen Kalau gula Pasir Gula pasir itu Kalau Dilihat Dalam rumus Kimia Ini dia Simbolnya Adalah C12 H22 O11 Jadi ada Tiga atom Penyusun Apa saja Itu C adalah Karbon H adalah Hidrogen Dan O adalah Oksigen Nah Begitu juga yang lain Ada Urea Ada Air Kenapa Air Termasuk Senyawa Karena Dia terbentuk Melalui Reaksi Kimia Gabungan Antara Atom Hidrogen Dan Oksigen Kalau Di Lingkungan Sekitar Kalian Hidrogen Ini adalah Gas Oksigen Adalah Gas Yang masing-masing Itu Mempunyai Daya ledak Yang luar Biasa Namun Kekuasaan Yang maha Kuasa Ketika Digabungkan Antara Hidrogen Dan Oksigen Ini Menghasilkan Air Air Yang memberi Kehidupan Untuk Manusia Di Bumi Ini Kemudian Ada Garam Dapur Garam Dapur Itu Gabungan Antara Atom Natrium Atau Unsur Natrium Dan Klor Sedangkan Karbon Dioksida Itu Gabungan Dari Unsur Karbon Dan Oksigen Nah Sifat-sifat Cernyawa Itu Tadi Ingat Terbentuk Dari Dua Atau Lebih Unsur Yang Berbeda Melalui Reaksi Kimia Kemudian Sifatnya Berbeda Dengan Unsur-unsur Penyusunnya Kemudian Dapat Dihuraikan Menjadi Unsur-unsur Lagi Melalui Reaksi Kimia Unsur-unsur Penyusunnya Memiliki Perbandingan Tentang Nah Unsur-unsur Penyusun Senyawa Ini Terbagi Menjadi Dua Ada Senyawa Organik Dan Ada Senyawa Anorganik Nah Biasanya Organik Ini Adalah Senyawa Yang Mengandung Unsur Karbon Kecuali Kerbida Karbonat Dan Oksida Karbon Kalau Anorganik Adalah Senyawa Yang Tidak Mengandung Unsur Karbon Nah Kenapa Ini Biasanya Penyusun Materianya Itu Benda Yang Tak Hidup Oke Selanjutnya Campuran Campuran Ini Adalah Materi Yang Tersusun Atas Dua Zat Atau Lebih Nah Nah Kalau Campuran Gabungan Antara Dua Zat Beda Jadi Kalau Unsur Dan Senyawa Dia Berkaitan Tentang Zat Tunggal Tadi Dan Gabungan Dari Unsur Kalau Campuran Yaitu Materi Yang Tersusun Atas Atas Dua Zat Atau Lebih Yang Masih Punya Sifat Zat Nusun Nah Bagaimana Campuran Itu Nah Ini Dia Campuran Itu Ada Berdasarkan Zat Penyusun Terbagi Menjadi Tiga Ada Yang Tersusun Atas Dua Jenis Unsur Dua Jenis Senyawa Atau Unsur Dan Senyawa Kalian Bisa Lihat Di Sini Oke Nah Ini Dia Campuran Antara Zat Padat Dan Zat Cair Itu Ada Namanya Campuran Homogen Ada Nama Campuran Heterogen Homogen Seperti Namanya Homo Berarti Sama Kalau Heterogen Artinya Beda Maksudnya Begini Homogen Tersusun Tersusun Atas Zat Padat Yang Berfungsi Sebagai Zat Terlarut Dan Ada Zat Cair Yang Berfungsi Sebagai Pelarut Artinya Di dalam Campuran Homogen Ini Tidak Ada Terlihat Atau Tercampurnya Suatu Zat Nusun Misalnya Kalian Mencampurkan Antara Air Dan Gula Kira-kira Air Dan Gula Itu Kelihatan Kalau Sudah Diaduk Dan Dicampur Nah Betul Itu Artinya Campuran Homogen Tidak Ada Atau Zat Penyusunnya Tercampur Sempurna Nah Campuran Homogen Ini Biasanya Disebut Dengan Larutan Bagaimana Dengan Heterogen Heterogen Ini Tadi Beda Dengan Homogen Kalau Homogen Tidak Akan Terlihat Zat Zat Yang Tercampur Di Dalamnya Kalau Heterogen Pasti Terlihat Akan Terlihat Perbedaan Antara Campuran Yang Kita Masukkan Ini Dia Kemudian Istilah Dari Campuran Heterogen Ini Ada Namanya Suspensi Ada Namanya Koloid Suspensi Itu Ukuran Partikelnya Lebih Besar Dari 100 Nanometer Ini Contohnya Pasir Dalam Air Kemudian Ada Koloid Ukurannya Kurang Dari 100 Nanometer Ini Contohnya Susu Darah Dan Asap Ini Untuk Membedakan Antara Campuran Homogen Dan Heterogen Kalau Homogen Misalnya Itu Kalau Kita Mencampur Air Dan Garam Ketika Dicampur Antara Air Dan Garam Tidak Kelihatan Lagi Zat Penyusunnya Yaitu Garam Maupun Air Jadi Tidak Tercampur Menjadi Satu Itu Namanya Homogen Kalau Heterogen Misalnya Kita Campur Air Dan Minyak Goreng Kira-kira Kelihatan Bedanya Nah Kelihatannya Itulah Yang Dinamakan Dengan Campuran Heterogen Kemudian Berdasarkan Sifatnya Larutan Tadi Terbagi Menjadi Tiga Ada Yang Namanya Asam Ada Yang Namanya Basah Dan Ada Yang Namanya Garam Asam Sesuai Dengan Namanya Ciri khasnya Adalah Rasanya Asam Atau Masam Bersifat Korosif Korosif Itu Artinya Kalau Terkena Tangan Kita Itu Rasanya Agak Perih Kemudian Ada Kertas Yang Namanya Kertas Lakmus Itu Kalau Dicelupkan Kedalam Bahan-Bahan Yang Bersifat Asam Dia Akan Berubah Warna Menjadi Merah Kemudian Di dalam Air Dia Akan Menghasilkan Ion H plus pH Atau Derajat Keasamannya Itu Kurang Dari 7 Bagaimana Dengan Basah Basah Itu Rasanya Ciri khasnya Adalah Pahit Kemudian Sifatnya Licin Ini Lakmus Yang warna Merah Akan Berubah Menjadi Biru Kemudian Di dalam Air Dia akan Menghasilkan Ion O Hamin Dan Memiliki pH Lebih Dari 7 Garam Ini Adalah Gabungan Antara Asam Dan Basah Jadi Dia bersifat Menetralkan Sehingga pH-nya Akan Sama Dengan 7 Asam Ini Kalau Contoh Di kehidupan Sehari-hari Itu Biasanya Jeruk Apalagi Apalagi Cahyo Radi Ada Lagi Yang Tahu Jadi Asam Ini Selain Jeruk Yang Asam Asam Cuka Apalagi Itu Lemon Ah Lemon Sif Nah Kalau Basah Itu Sesuai Dengan Ciri Haks Pahit Licin Biasanya Apa Sabun Mandi Kemudian Obat Mah Itu Termasuk Basah Odol Atau Pasta gigi Itu Termasuk Basah Kalau Garam Biasanya Ini Yang Netral Itu Garam Kemudian Air Sumur Juga Netral Contoh Contoh Dari Asam Basah Dan Garam Nah Ini Tadi Indikator Asam Basah Seharusnya Kita Praktek Nanti Suatu saat Ketika kita Masuk Setelah Masa Pandemi Ini Semoga Kita Bisa Praktek Bagaimana Kita Bisa Tahu Bahwa Bahan Bahan Itu Bersifat Asam Basah Dan Garam Dengan Menggunakan Alat Bantu Yang Namanya Metil Merah Dan Penol Sama Kertas Lagnus PH Meter Dan Indikator Alam Nah Kita Lanjut Jadi Kita Sudah Belajar Unsur Senyawa Campuran Campuran Yang terbagi Menjadi Dua Ada Homogen Ada Heterogen Prosesnya Untuk Memisahkan Campuran Ini Terbagi Menjadi Tujuh Ada Namanya Filtrasi Apa sih Filtrasi Bahasa Sederhana Filtrasi Adalah Saringan Kita Menyaring Menyaring Contohnya Misalnya Air Dan Pasir Kalau Kita Saring Seperti Ini Pasirnya Akan Mengendap Di Dalam Saringan Airnya Akan Turun Menuju Ke Gelas Yang Ada Di Bawahnya Itu Filtrasi Kemudian Ada Namanya Sentrifugasi Ini Proses Pemisahan Campuran Yang Memisahkan Padatan Yang Sangat Halus Dengan Jumlah Sedikit Ini Biasanya Sel-sel Darah Merah Itu Yang Dipisahkan Dari Plasma Darah Jadi Dengan Teknik Sentrifugasi Ada Teknik Selanjutnya Pemisahan Campurannya Adalah Distilasi Nama Kerennya Distilasi Adalah Penyulingan Jadi Penyulingan Ini Adalah Proses Pemisahan Zat Cair Dari Campurannya Berdasarkan Perbedaan Titik Didih Zat Yang Bercampur Sehingga Saat Menguap Setiap Zat Akan Terpisah Nah Ini Proses Penyulingan Ini Biasanya Yang Minyak Bumi Dia Akan Terpisah Menjadi Bensin Terpisah Menjadi Pertamax Pertalite Dan Sebagainya Jadi Menggunakan Proses Distilasi Atau Penyulingan Selanjutnya Adalah Kromatografi Apa sih Kromatografi Jadi Kromatografi Ini Adalah Proses Misahan Campuran Berdasarkan Perbedaan Kecepatan Merambat Antara Partikel Partikel Zat Selanjutnya Ada Sublimasi Seperti Namanya Apa sih Proses Sublimasi Yaitu Proses Pemisahan Campuran Yang Memiliki Zat Yang Dapat Menyublim Nah Yang mana Yang dapat Menyublim Yaitu Proses Perubahan Wujud Dari Padak Menuju Gas Selanjutnya Ada Evaporasi Apa sih Evaporasi Yaitu Proses Penguapan Proses Penguapan Ini Prosesnya Bagaimana Ini Memisahkan Zat Padat Dari Larutan Dengan Cara Menguapkan Pelarutnya Nah Ini Biasanya Evaporasi Secara Alami Itu Dilakukan Oleh Para Petani Penghasil Garam Jadi Air Laut Itu Dimasukkan Kedalam Sebuah Tambak Kemudian Dengan Bantuan Sinar Matahari Air Garam Tadi Atau Air Laut Tadi Akan Mengalami Penguapan Nah Nanti Ada Kristal Kristal Di Bawah Dasar Yang Sudah Mengalami Penguapan Itulah Yang Terbentuk Menjadi Garam Yang Kalian Konsumsi Hingga Saat Kemudian Ada Atraksi Magnetik Bagaimana Caranya Magnet Seperti Fungsinya Adalah Dapat Menarik Benda-benda Di Sekitarnya Nah Itulah Teknik Pemisahan Campuran Berdasarkan Perbedaan Sifat Kemagnetan Jagat Fungsi Campuran Nah Materi Itu Terbagi Secara Umum Dikelompokkan Menjadi Sifat Extensif Dan Intensif Kemudian Ada Istilah Sifat Fisika Dan Sifat Kimia Sifat Fisika Adalah Sifat Yang Berkaitan Dengan Fisik Suatu Zat Bisa Saja Berat Jenis Masa Jenis Kekuatan Elastisitas Titik Didinya Titik Lele Titik Beku Bau Rasa Bahkan Warna Kalau Sifat Kimia Adalah Sifat Zat Yang Berhubungan Dengan Mudah Atau Sukarnya Zat Tersebut Untuk Bereaksi Secara Kimia Biasanya Tergantung Dari Kestagilan Reaktifnya Terbakar Maupun Daya Ionisasi Selanjutnya Perubahan Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Perubahan Fisika Ada Perubahan Kimia Ciri khas Perubahan Fisika Adalah Perubahannya Mengalami Perubahan Bentuk Dan Kukuran Kemudian Wujud Perubahannya Itu Karena Pelarutan Atau Pengeringan Atau Karena Adanya Pemanasan Atau Larus Contohnya Perubahan Fisika Ini Misalnya Kita Punya Beras Di rumah Kemudian Ingin Buat Jajan Kita Pergi Ke Tukang Heller Untuk Melumat Menjadi Tepung Nah Itu Disebut Dengan Perubahan Fisika Kenapa Dia Hanya Berubah Bentuk Dan Ukurannya Saja Bagaimana Dengan Perubahan Kimia Kalau Perubahan Kimia Ciri khasnya Adalah Dia Mengalami Proses Pembakaran Adanya Pencampuran Zat Kemudian Adanya Peragian Adanya Kehusakan Kemudian Ada Proses Biologi Makhluk hidup Serta Ada Proses Perkembangan Biasanya Perubahan Kimia Ini Contoh Yang Sangat Dekat Dengan Adalah Nasi Basi Jadi Pada Saat Nasi Basi Ada Proses Yang Terjadi Apa Itu Proses Biologi Makhluk Hidup Yaitu Dia Mengalami Yang Namanya Proses Perusakan Nah Perubahan Kimia Kemudian Misalnya Ada Proses Kayu Kita Bakar Kemudian Menjadi Abu Nah Itu Termasuk Perubahan Kimia Kenapa Karena Ada Proses Pembakaran Di Dalamnya Nah Ciri Perubahan Kimia Tadi Sudah Jelas Nah Terakhir Kita Sudah Belajar Unsur Senyawa Campuran Kemudian Perubahan Fisika Perubahan Kimia Selanjutnya Adalah Masa Jenis Apa Masa Jenis Masa Jenis Adalah Perbandingan Antara Masa Dengan Volume Benda Jadi Masa Jenis Ini Biasanya Berkaitan Dengan Kepal Selam Tinta Pada Printer Oli Untuk Mesin Dan Sebagainya Nah Maksudnya Ada Contoh Soal Sebuah Benda Masanya 300 Gram Punya Volume 400 Sentimeter Kupik Kalau Ditanya Masa Jenis Ya Maka Rumus Masa Jenis Cuman Satu Rho Sama Dengan Masa Dibagi Volume Masukkan Nilai Masanya 300 Masukkan Nilai Volume 400 300 Dibagi 400 Itu 0,75 Satuannya Adalah Gram Per Sentimeter Kubik Nah Jawaban Menginginkan Dalam Bentuk Kilogram Per Meter Kubik Jadi Dikali Dengan Seribu Hasilnya Adalah 750 Kilogram Per Meter Kubik Sudah jelas Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Ada Ada yang Mau ditanyakan Dari Penjelasan Ibu Tadi Sudah Jelas Semua Ya Selanjutnya Ibu Mau Jelaskan Selanjutnya Selanjutnya Ibu Jelaskan Tentang Tugas Kalian Jadi Di Kelihatan Nggak Share Screen Ibu Ini Apa Yang Kelihatan Kemana Mana Ini Gambarnya Maksudnya Tugasnya Ibu Mau Gasi Lihat Tugasnya Sudah Kelihatan Yang Ini Tugas Kelasnya Yang Kelihatan Yang Kelihatan Namanya Gambar Orang Yang Kelihatan Ya Oke Sebentar Sudah Ini Apa Yang Kelihatan Sudah Sudah Seperti Ya Jadi Nanti Kalian Itu Menjawab 7 Pertanyaan Kalau tidak Salah Coba kita Lihat Ada Berapa Pertanyaan Ada Tujuh Ya Pertanyaannya Itu Yang Pertama Jadi Jujud Zat Pada Dan Cair Itu Berdasarkan Sifatnya Itu Kalian Jelaskan Ada Dua Perbedaannya Masing-masing Pada Itu Apa Cair Itu Apa Gas Itu Apa Buat Dalam Bentuk Tabel sini tembaga besi emas tembaga besi emas ada yang mau ditanyakan jelas ya kemudian ada aluminium ada garam ada air gas hidrogen gas oksigen perak alkohol asam juka asam klorida kurea air sungai dan sirot itu kalian buat tabel kelompokkan ke dalam unsur senyawa dan campuran jadi buat tabel unsur ada tiga tahun ya unsur senyawa dan campuran kelompokkan ke 12 data ini ke dalam unsur senyawa dan campuran sampai di sini ada yang mau ditanyakan oke nomor empat nah tadi sudah dengar penjelasan ibu ya jadi bahan-bahan dalam kehidupan seharian itu contohnya ada pasta gigi jeruk obat mah cuka dapur garam sabun mandi lemon sampai deodorant ke dua belas bahan-bahan ini kalian kelompokkan mana yang termasuk asam mana yang termasuk basa dan mana yang termasuk garam jadi ada tiga nanti tabelnya asam basa dan garam sampai di sini jadi dipahami kemudian nomor lima pemisahan campuran itu kan ada tujuh banyaknya jadi cukup itu kalian sebutkan tiga saja sudah nomor enam nomor enam ada peristiwa di bawah ini ada beras jadi tepung gula jadi kembang gula kayu jadi mebel sampai ketela menjadi tapai tahu artinya ketela ketela itu bahasa daerah kita itu ambon atau ubi sudah paham ya ketela atau ambon atau ubi itu akan menjadi tapai nah proses ini kalian masukkan ke dalam tabel yang mana yang termasuk perubahan fisika yang mana termasuk perubahan dunia ingat perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru kalau dunia akan menghasilkan zat jenis yang baru atau perubahan fisika itu hanya berubah wujudnya saja tidak warna bau dan rasa kalau kimia perubahan yang menghasilkan perubahan wujud perubahan baik dari warna rasa maupun bau selanjutnya adalah masa jenis masa jenis ini ada gambar nah gambar ini ada ukurannya pertama ukurannya 50 ml kedua 200 ml kemarin kalian sudah belajar alat ukur kira-kira volume akhirnya berapa ada yang tahu volume akhirnya berapa? hitunglah volume akhirnya nanti awalnya kan 50 menjadi 200 ml berarti ada penambahan nah penambahannya itulah yang dimasukkan ke dalam nilai volume masukkan nilai tulis dulu diketahuinya masanya berapa masanya di soal sudah ada 300 gram kemudian volume nya berapa dari gambar ini nah masa jenis itu rumusnya masa dibagi dengan volume masukkan masanya kemudian volume nya hasilnya adalah gram per cm3 nah itu harus dituliskan dalam bentuk kg per m3 bagaimana caranya? hasil dari masa dibagi volume tadi kalian kalikan dengan 1000 itulah hasil akhirnya oke, jelas yah oke jelas yah Terima kasih.